dan ini satu hal yang menurut aku menyebalkan sekali tapi guys, ada kesalahan yang menurut aku sangat fatal yaitu Hey guys, this is Rustetix and welcome to my space Oke, aku pengen ngecapin makasih banyak untuk kamu semua yang udah klik video kali ini Selamat datang guys di segmen Dear Us Kali ini aku pengen nge-race up sebuah topik yaitu tentang ranking terutama adalah ranking atas atau anak-anak top students di sekolahnya Bener gak sih? Ini akan selalu mempermudah kehidupan ke depannya dan aku bakalan memberikan perspektif aku dari pengalaman pribadi juga Quick disclaimer, video ini gak dibuat untuk pamer ataupun sombong karena justru aku pengen memberikan perspektif yang berbeda dari situ Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita Ciao! Mungkin biar lebih ada gambaran, aku bakalan throwback sedikit ke masa-masa aku sekolah baik dari SD sampai SMA Alhamdulillah selama masa SD sampai SMA, aku memang rutin masuk peringkat atas baik untuk angkatan ataupun di kelas Nah, kalau di SD aku biasanya masuk peringkat 3 besar bisa 3, bisa 2, bisa 1 Nah, kalau waktu SMP Alhamdulillah bisa mempertahankan peringkat 1 di kelas dan kalau di SMA, aku biasanya masuk peringkat 5 sampai 10 di angkatan dan peringkat 2 besar di kelas biasanya 1 ataupun 2, ganti-gantian kayak gitu Terutama adalah tentang personal branding gitu biasanya memang kalau di sekolah, guru ataupun teman-teman dan setiap orang akan mengenal sesuatu yang paling-paling kan paling bawel, paling bandel, paling pinter, paling cantik atau ya, biasanya sesuatu yang paling itu akan menjadikan seseorang lebih dikenal Memang nggak bisa dipungkiri dengan punya peringkat yang bagus itu juga akan meningkatkan personal brandingnya kamu Belum lagi, peringkat itu juga menjadi sebuah poin plus ketika kalian pengen daftar beasiswa, ketika kalian pengen daftar program 9% universitas di Amerika menyatakan bahwa ranking seseorang itu berperan penting 34% menyatakan moderate atau tengah-tengah dan sisanya 27% menganggap itu tidak penting Sisanya banyak lagi pertimbangan untuk menerima calon kandidat beasiswa Berdasarkan pengalaman aku sendiri, setelah lulus dari sekolah gitu ya Memasuki dunia perkuliahan, jujur guys Angka, ataupun nilai yang aku dapetin dulu It doesn't matter anymore di masa aku kuliah Nobody asked about Berapa sih ranking aku dulu di masa sekolah? Berapa sih nilai-nilai aku dulu? Karena yang mereka lihat adalah your present self Diri kita yang sekarang ini, ketika memang kita bisa menunjukkan kualitas Itu yang akan mereka lihat dan nilai Yang paling matters adalah proses aku untuk meraih itu guys Misalnya gini, waktu itu aku belajar dengan biat untuk ulangan biologi Materinya sampai sekarang aku masih ingat Di kelas ada materi yang ngulas pelajaran SMA Kebetulan karena waktu itu aku mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh Aku lebih mudah untuk belajar lagi di kuliah Sekarang aku pengen ngebahas tentang dampak nih Kira-kira dengan adanya ranking ke aku, gimana sih impactnya? Dengan ada ranking emang gak bisa dipungkiri Aku jadi orang yang sangat kompetitif dalam akademik Tapi guys, ada kesalahan yang menurut aku sangat fatal Yaitu, aku terlalu fokus untuk mempertahankan peringkat Tapi lupa cari tujuan yang jelas buat hidup aku Karena di masa sekolah, aku lebih mentingin ranking Yang notabene-nya udah gak diperlukan lagi Kalian kelas 3 SMA mestinya fokus cari tahu apa yang pengen kalian lakuin Jurusan apa yang pengen kalian ambil Hal apa yang pengen kalian kontribusin di masa depan Aku lupa bahwa hal-hal ini jauh lebih penting dibandingkan pertahanan ranking Dan ini satu hal yang menurut aku menyebalkan sekali Waktu aku sekolah, mata pelajaran itu ada 15 Gak kebayang tuh guys, kalau misalnya ujian Satu hari itu 3 mata pelajaran Kalian bisa bayangin kelingannya kayak gimana Dan jujur aja, aku sih itu gak ke-cover gitu Kesalahan aku berikutnya adalah Gak set prioritas Aku selalu pengen ambil semuanya Bisa semuanya Padahal sebaiknya kalau kalian belajar itu Tahu prioritas Mana yang memang penting dan mana yang gak penting Saat ini aku memandang ranking itu sebagai parameter Have we done better than yesterday? Proses belajar kita tuh udah sampai mana? Bukan berarti kamu gak top students Kamu gak bisa sukses Dan anak-anak top students juga sama Mengalami struggle Jadi gak usah berkecil hati Kalau kamu itu bukan top students Jangan merasa diri kamu itu gak worth it Jangan merasa diri kamu rendah Karena banyak banget faktor kemajuan seseorang guys Nah menurut pendapat aku juga Kalau misalnya sekolah masih pengen menerapkan ranking Lebih baik tidak usah diumumkan secara publik gitu Kepada semua muridnya Karena nanti mereka bisa melihat siapa yang ada di posisi paling bawah Kalau memang tujuannya adalah untuk parameter seorang siswa Buat kemajuan belajarnya Mendingan dikasih tahunya adalah Secara person to person Ini gak enak guys Udah kita dapat hasil yang buruk Ditambah orang lain harus tahu I think it's not wise Buat kamu semua yang masih punya pikiran untuk mempertahankan ranking Jadi anak yang berprestasi That's a good one Tapi jangan sampai lupa Bahwasannya ada yang jauh lebih penting Daripada ranking Yaitu value-nya kalian nanti Tujuan hidupnya kalian nanti Bukan berarti ketika jadi top students Semuanya akan serta-merta lebih muda di masa depan Dan bukan berarti ketika kalian Gak termasuk top students Dan semuanya akan sulit terus ke depannya Karena masa depan itu ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang Aku ingin ngucapin Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai sini Kalau kalian suka videonya Please banget di like Di share juga guys Comment Dan subscribe channel ini Supaya bisa makin berkembang Dan menjangkau lebih banyak orang This is Restetix And see you in another space Bye bye Jujur aja aku sih Belajar itu gak ke cover gitu Dengan 15 mata pajar itu untuk Belajar yang baik Sampai jumpa di video selanjutnya